Hai kawan-kawan saya ingin berbagi kepada anda semua begini kawan-kawan ya ini ada di tempat pemotongan ayam jadi pisau itu di asah bukan dengan batu asahan seperti biasa tapi pakai ini kawan-kawan jadi ini berputar seperti ini ini belum hidup ini ada amplas kalau nggak salah ini ini ada paralon paralon Hadi paralon yang ada tutup-tutupnya itu klep-klep paralon kawan-kawan yang tukang udah tahu ini ini seperti ini kemudian ada sederhana sekali kawan-kawan pakai kayu seperti ini nah bisa kawan-kawan lihat jadi putarannya jadi ini ada besi di dalam itu cuma cantilannya besi ini untuk memutar di dalamnya bisa kita lihat di situ ah di dalam sini jadi ini mesin pumpa air kawan-kawan yang diolah menjadi disini profilernya biasanya ada profilernya tapi dibuka oleh kawan kita ini nah seperti ini jadi ini gampang sekali di dalamnya ada seperti busa jadi Oh pinggir-pinggir ini paralon paralon dua setengah inci dua setengah inci sepertinya dua setengah inci boleh dikasih busa di dalam kemudian pakai isolasi aja di melengketkan Oh apa namanya ini menempelkan menempelkan amplasnya seperti ini kawan ini mau merubahnya ada amplas besi yang dipakai kalau kalau di biasanya kalau untuk pisau kan amplas besi jadi ini gerakan dengan mesin listrik nanti kita coba bagaimana cara kerjanya karena beliau ini lagi mau mengasahnya begitu kawan-kawan kita tunggu ya sedang lagi diproses jadi untuk jelasnya kawan-kawan ini penggeraknya cuma dari sebelah sana kawan-kawan jadi ini yang diolah kita tidak bisa membongkar karena ke ini mendadak saya mendapatkan hal ini berarti yang tenaganya di sini di sini cuma ngikutin aja kawan-kawan ya seperti ini bisa juga kita ganti kelar tapi ini yang paling simpel sepertinya kawan-kawan jadi perhatikan baik-baik kawan-kawannya ini seperti ini aja jadi simpel kawan ini memang ada banyak di YouTube katanya kan cuma diolah sendiri melalui kayu broti kemudian nih cantilannya biar kita lihat bagaimana cara kawan ini untuk mengasahnya nah sudah mulai kawan-kawan jadi caranya begitu saja kawan-kawan mengasah mungkin bagi yang lain udah mengerti nah caranya seperti itu jadi kalau pakai amplas ini cukup seperti ini jadi putarannya itu yang dipentingkan seperti itu kawan-kawan jadi simpel cara pembuatannya tapi perlu inovasi sepertinya jadi perhatikan baik-baik cara membuatnya kalau kawan ingin mencontoh jadi ada sambungan powernya nah seperti itu jadi gampang kawan-kawan kalau ingin mencoba membuatnya enggak terlalu sulit enggak terlalu sulit jadi paralon paralon dicantilkan di belakang itu ya di sini di belakang sini paralonnya nah demikian sedikit info-info kita kawan-kawannya amplasnya amplas besi terima kasih kalau finishing 2000 bagusnya untuk yang suka-suka pisau kan banyak hobi-hobi pisau juga yang 2000 kawan-kawannya bukan seribu 2000 tuh sangat halus sangat halus sekali nah ini seperti ini hampir ya begitulah bagi yang peminat pisau dan yang suka mengasah-sah tahu itu seperti itu ada demikian kawan kita ini Zizul dari Kertama dari Jalan Utama Pekanbaru Riau terima kasih terima kasih